Assalamualaikum, hari ini saya dapat kesempatan buat hands-on Acer Swift 3 dari Acer Indonesia. Nah, karena waktunya nggak lama, jadi saya nggak akan buat review mendetail, lebih ke poin-poin yang bakal saya pertimbangkan kalau posisinya sedang butuh laptop untuk kebutuhan sehari-hari dan budget maksimal cuma 7 juta. Oke, pertama, first impression tentu aja penampilannya. Dia ada dua warna pilihan dengan motif brushed aluminium. Menurut saya yang silver cocok buat cowok dan yang cewek kemungkinan besar akan lebih suka dengan yang warna biru. Lanjut saya pegang build quality dapat nilai 9 dari 10. Kesan kokoh di awal itu ternyata bukan kelihatannya aja, tapi kokohnya itu ya kokoh beneran. Dia kerasa dipegangnya tuh mantep gitu ya. Dengan mempertimbangkan harganya yang cuma 6 jutaan, oke, luluslah bagian build quality ini, top. Kedua, soal bobot. Karena yang dicari laptop, bukan desktop komputer, jadi beratnya itu jadi bahan pertimbangan banget. Dan ternyata, Acer Swift 3 ini cuma sekitar 1,5 kg-an. Dan itu udah termasuk sama chargernya. Yap, ternyata chargernya udah mirip sama handphone. Cuma sekecil ini. Nah, memang ini bukan yang paling ringan. Tapi untuk laptop berlayar 14 inci dengan desain logam kokoh kayak gini, 1,5 kg itu udah oke banget lah. Nggak bikin mikir dua kali buat diselipin ke dalam backpack untuk aktivitas sehari-hari. Dan jangan lupa, itu udah termasuk charger. Karena kalau saya itu tipe yang lebih suka bawa charger. Ya, walaupun nggak selalu dipakai, tapi kalau ada charger, kerja atau sekedar browsing jadi lebih nyaman. Karena hati tenang, nggak was-was takut kehabisan baterai. Ketiga, baru saya mulai mikirin spesifikasi. Apakah bisa ini laptop dengan harga 6 jutaan memenuhi kebutuhan saya? Acer Swift 3 ini udah lengkapi AMD Athlon 300U. Nah, karena saya yakin kawan-kawan subscriber channel ini nggak gaptek-gaptek amat, jadi pasti tau lah kalau udah nggak jaman lagi bahas AMD itu panas, AMD itu lemot. Ya, tergantung modelnya. Kalau ngomong lemot, ya Intel juga ada yang lemot. Tergantung seri yang mana dulu. Nah, Swift 3 ini menggunakan Athlon 300U Mobile yang kelasnya bisa dibilang setara Intel i5 dan sedikit di bawah i7 seri tahun lalu. AMD Athlon 300U ini didukung dengan Radeon Vega 3 Graphics yang dapat nilai 1.300an di 3DMark Firestrike Graphics Test. Masuk ke testing, laptop ini baru kerasa ngos-ngosan saat masuk ke pengujian terberat, yaitu gaming dan video editing. Tapi bukan berarti nggak bisa ya, maksud saya di uji sebelumnya yang lebih ringan, yaitu ngetik, browsing, foto editing, dan lain-lain semuanya dilibas lancar. Dan surprisingly, nggak kerasa panas sama sekali, cuma hangat-hangat wajar. Nah, saat gaming, masanya oke juga sebenarnya. Tapi memang, kalau untuk game berat, settingannya harus disesuaikan di 720p. Yang mana sebenarnya wajar-wajar aja, karena ini memang bukan laptop gaming. Apalagi mengingat harganya yang cuma 6 jutaan. God Rally, Dota 2, CSGO, itu masih bisa kok. Dapat di sekitar 30-50 fps-an lah. Di tes buat video editing, masih oke juga kalau buat video resolusi Full HD 1080p. Tapi kalau 4K, ya lebih baik jangan. Kalau pun terpaksa, bisa diakali sebenarnya dengan proxy, dan paling jadi lebih lama di proses rendering-nya aja. Kalau masih belum puas dengan performa bawaannya, Acer Swift 3 ini upgradable. Jadi RAM bawaannya yang DDR 4GB itu bisa ditambah lagi. Karena masih ada slot kosong disediakan. Maksimal itu 16GB. Oh iya, dari segi spek, saya paling suka sama penyimpanannya yang menggunakan SSD NVMe 256GB. Karena bagi saya itu, SSD harga mati. Kayaknya untuk sekarang saya kurang merekomendasikan untuk menggunakan hard disk di laptop. Kecuali sebagai secondary storage atau tambahan untuk penyimpanan media. Tapi untuk sistem, wajib SSD. Berikutnya, keempat yang saya perhatikan adalah konektivitas. Walaupun terlihat lumayan tipis, tapi pilihan koneksinya ternyata lumayan lengkap. Di kanan hadir SD card reader, USB 2.0 dan Kensington lock. Dan di kiri ada port power, HDMI, 2 USB 3.1, 1 USB Type-C, dan audio 3.5mm. Nah, karena selalu pakai Wi-Fi, jadi absennya port Ethernet nggak saya anggap sebagai kekurangan. Tapi tetap harus disebutkan. Siapa tahu masih ada kawan-kawan yang membutuhkan. Ini bisa disiasati dengan donggel tambahan. Kelima, layar. Kebetulan saya senang dengan layar yang bisa ditekuk 180 derajat sampai datar seperti ini. Karena enak buat kerja sambil rebahan. Ya, walaupun jangan ditiru ya, tapi kadang kalau lagi capek, tapi harus kerja atau sekedar balas email, nyatanya memang enak sambil posisi tengkurup gitu. Dan layar yang bisa ditekuk kayak gini nih, bikin nyaman mata. Ditambah lagi panelnya IPS Full HD dan anti-glare. Terakhir, kebagian keyboard. Soal travel key dan kenyamanan, itu oke. Ada backlit juga untuk ngetik gelap-gelap. Nah, yang sering lembur tapi kantornya ngirit lampu, pasti paham. Sedikit keluhan, saya belum terbiasa dengan tombol delete yang ada di kanan atas nih. Mungkin karena kurang lama juga waktu nyobanya. Mungkin setelah seminggu ke atas, itu harusnya bisa terbiasa. Yang istimewa adalah touchpadnya gede banget. Ini enak buat ngedit, kalau lagi nggak bawa mouse terpisah. Nah, setelah hampir seharian nyoba, kesimpulan saya adalah Acer Swift 3 ini cocok buat pekerja yang mobilitasnya tinggi. Karena bobot ringan seperti yang tadi saya ceritakan. Tampilannya juga bikin orang ngelirik kalau digunakan di cafe atau mungkin ke working space. Karena memang kelihatan seperti laptop belasan juta. Buat pelajar, juga ini bakal pas banget. Karena pelajar zaman sekarang kan butuh laptop buat multimedia creation tool juga ya. Bukan cuma ngetik doang kayak zaman dulu. Apalagi, ini juga masih enak untuk gaming. Tapi nggak berlebihan. Jadi buat orang tua yang mau beliin anaknya, kayaknya mending yang model pas seperti ini daripada laptop gaming. Oke, jadi kalau kalian memang lagi nyari laptop dan budgetnya 6 jutaan, Acer Swift 3 ini adalah salah satu pilihan yang ciamik banget. Semoga informasinya bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton!